Halo sahabat semua apa kabar semoga baik-baik saja ya oke dalam video kali ini saya akan sharing berbagi sedikit tentang cara saya memperbaiki guideline by casing real yang rusak tuh disana nyantol tuh jadi kalau diputar dia nyantol karena mungkin salah saya sendiri karena enggak pernah di minyak in atau dikasih minyak jadi nyantol disitu jadi apa yang perlu kita buat adalah buka ini semuanya dibuka dulu baru kita tahu apa sebenarnya yang terjadi kita buka dulu covernya habis itu sepulnya buka dan Hai buka pin handlenya yaitu buka murnya disimpan ya jangan sampai hilang buka murnya mengikut arah jarum jam jadi ke kanan teman-teman ke kiri Buka dan buka start dragnya kanan juga buka juga ini ring-ringnya ya kalau bisa jangan sampai hilang ya kalau bisa kita satukan aja agar lebih mudah nanti untuk memasangnya kembali Oke kita buka lagi bautnya sekarang bautnya ada 123 dan empat di dalam dan ril ini sebenarnya sudah pernah saya modifikasi di dalamnya karena udah lama banget ya jadi spare partnya saya udah nggak ada lagi ini brand buatan Cina sebenarnya disitu ada yang saya tukar sendiri saya gunakan material stainless steel yang buat sendiri terlihat Aduh disitu itu stainless steel jadi memang sengaja ditaruh banyak Chris ya agar tidak terjadi aus di di dirangkanya tuh lihat tuh stainless steel itu dari kawat kelas dan buat sendiri seharusnya ada pairnya disitu ya jadi karena terlalu kecil pairnya itu yang juga udah hilang jadi nggak asal aja asalkan bisa dipakai lagi gitu memang sengaja untuk diperbanyak Chris nya agar nggak aus di tepian sepatunya disitu ada pairnya ya disitu tapi karena kecil dan lubangnya terlalu kecil nggak ada bornya terpaksa apa adanya dah oke kita lanjut buka bagian depan ini penutup depan ada 3 baut lain-lain merek mungkin lain ya mungkin ada yang nggak ada penutupnya jadi gampang dan mudah untuk membuka guideline yang di depan oke oke kita coba ini angkut di tepian nih jadi nggak bisa bolak-balik seharusnya lancar ini kita buka lagi bagian depannya oke ini berlawanan arah jarum jam membuka untuk membukanya nah nampak tajam seperti pisau dan dia tidak sempurna untuk berada di celah-celah seterusnya saya mencari besi berukuran sama seperti yang di situ nah itu dan selanjutnya dibalut menggunakan kertas pasir dan gosok pinnya agar terbentuk seperti huruf U sepertinya sudah cukup sudah tidak seperti tadi ya tadi terlalu tajam dan sekarang udah agak sedikit tumpul ya oke kita coba kembalikan kembalikan kita pasang tekan dulu oke pasang ringnya washernya dan disitu karena kita tadi sudah pendek kan dia ada rongga gitu ini harus kita ganjal ya harus kita ganjal kita buatkan ring sendiri disini saya pakai seng saya bentuk bulat agar menyerupai ring yang asal oke coba kita pasang kasih minyak dikit pasang penutupnya oke kita coba wah lancar bos lancar lancar ini dia ke kiri dan ke kanan secara lancar jaya kita kembalikan lagi kita pasang seperti sedia kalah kita pasang penutupnya 222 tinduk lancar lancar pasang penutupnya lagi pasang bautnya pasang star dragnya berlawanan arah jarum jam yang terakhir pasang handle nya kita tes wah lancar seperti baru dipasang spool nya lagi yang terakhir pasang cover nya dan siap kita coba lancar seperti baru lancar seperti baru yang terakhir pasang yang terakhir pasang yang terakhir pasang